Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau sedikit mereview mungkin ya mereview tepatnya karena ini enggak lagi servis ini tadi motor Vega ZR ini oli mesin tadi naik ke filter sampai tumpah ini bekasnya masih ada yang dari sini ini oli mesin ini belum sempat dicuci dulu saya pernah bikin video mengenai kenapa oli mesin naik ke box filter ada banyak penyebab salah satunya yang yang sering orang salah biasanya oli kapasitas 0,8 liter diisi yang satu liter jadi akibatnya oli melita karena terlalu banyak isinya untuk yang kedua ini yang paling penting karena ini ada masalah kerusahaan mungkin Aus masalah Aus pada ring pistonnya ring piston kalau Aus bisa terjadi ngasep salah satunya busi sering mati oli habis ada lagi juga oli mesin naik ke jalur ini selang pembuangan filter ini selang kipas ini untuk pembuangan angin karena mesin itu kalau berputar menyebabkan ada udara-udara yang terpompa seperti rumah kopling kan berputar akibatnya menimbulkan seperti kayak putaran kipas angin itu mengakibatkan ada udara yang tertekan nah yang lebih parah lagi kalau ada kompresi yang berbalik di arah kompresi itu harusnya kompresinya kedepan fokus ke ruang bakar tapi karena ringnya udah haus udah menipis kompresinya mungkin bocor atau mungkin tekanannya malah bentuk ringnya berubah dari yang semula akhirnya malah menekan ke belakang akibatnya oli mesin malah membudak ke block filter atau melewati jalur pembuangan udara udara mesin ini naik filter nah untuk ciri-ciri motor yang yang bisa berkemungkinan menaik olinya ke filter itu biasanya motor yang ngempos kompresinya berkurang biasanya rekaman ya kalau gas di setelang samagak kecil stasionernya Kecil nggak mau karena ngempos kurang tenaga penyebabnya bisa dari ringaus setelang klepe terlalu kencang tidak Sesuai standar itu juga pengaruh nah kalau untuk yang umum yang paling umum yang saya tangani biasanya ring piston yang Raus itu bisa di quarter bisa cukup diganti ring pistonnya aja juga bisa tergantung kondisi buringnya kalau udah gerong atau ngantong itu mungkin di quarter lebih bagus, harus mungkin malah harus di quarter aja kalau masih rata, masih berani mending diganti ring piston gak masalah, malah lebih bagus untuk penggantian ring piston saya punya tip kalau oversize nya standar diganti sama ring piston oversize 25 soalnya buat menggantikan kondisi buring yang sudah aus tolinernya kan pasti kemakan karena tiap hari dipakai kalau menggantinya standar oversize standar, dikasih standar mungkin bisa sembuh, tapi biasanya gak awet saya sering sharing-sharing sama temen mekanik juga seperti itu jadi kalau oversize 25 diganti pakai oversize 50 itu cara pasangnya dipotong boleh ringnya dipotong sampai ujung ringnya itu rata ketemu, ada cerah sedikit gak apa-apa berapa milih gak apa-apa yang penting jangan sampai saling menekan mungkin gitu aja tips dari saya mungkin bisa bermanfaat jangan lupa jangan lupa kalau suka klik tombol like-nya disini disini subscribe-nya disini yang warna merah kalau memang bermanfaat silahkan di like, subscribe silahkan di share teman-teman biar tahu dan gak ketinggalan video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih